kalian bayangin gimana hancurnya mesin kalian biar kalian atau kita semua tidak menjadi korban dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab kalian wajib banget nonton pembahasan gue kali ini jangan di skip Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi sama gue Andrian Idam guys kalian apa kabar? bener-bener baik semua ya jadi guys hari ini gue mau menginformasikan atau membahas satu hal yang cukup penting yang sangat amat penting kalian wajib banget nonton pembahasan gue kali ini jangan di skip biar kalian atau kita semua tidak menjadi korban dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebelum kita mulai pembahasan buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys biar channel ini makin berkembang dan gue makin rajin untuk memberikan informasi atau share-share informasi yang berguna buat kalian jadi guys langsung aja kita mulai pembahasannya guys beberapa waktu lalu muncul di beranda youtube gue sebuah berita dari media yang cukup credible dan gue yakin beritanya ini valid dari harian kompas dan berita tersebut berisi mengenai penyebaran dan dampak buruk penggunaan oli palsu oleh karena itu di awal video gue udah bilang jangan skip video ini karena ini penting banget untuk kita semua agar kita semua gak jadi korban dari oli palsu tersebut di video tersebut memperlihatkan bagaimana sistematisnya penyebaran atau peredaran oli palsu yang berada di mungkin sekitar Jabodetabek ya dimulai dari yang diduga tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan atau bisa jadi itu tempat produksi oli palsu lalu pendistribusiannya dan juga distributornya atau penadahnya memang ini sudah cukup sistematis karena mereka sudah tinggal menjalankan tugas-tugasnya tidak perlu lagi menawarkan produk-produknya itu ke konsumen-konsumen atau ke bengkel-bengkel yang menjual oli hal ini harus menjadi perhatian penting bagi para pihak yang berwenang agar oknum-oknum yang melakukan penipuan atau memproduksi oli palsu ini bisa segera diamankan sehingga kita para konsumen itu aman dan nggak takut lagi untuk terkena oli palsu sebenarnya apa sih dampak buruk dan kerugian kita menggunakan oli palsu ini apa jangan-jangan selama ini kita udah pakai oli palsu tapi kitanya nggak sadar nah ini gue coba untuk breakdown ya gue coba untuk menjelaskan menurut gue, menurut versi gue jadi ada beberapa kerugian dan dampak buruknya yang pertama itu dari segi kualitas dan kuantitas artinya gini, pembuatan oli asli itu kan bukan hanya sekedar minyak dasar aja ya tapi dia ada bahan-bahan lain, bahan-bahan adiktif yang dia bisa membuat pelumasan lebih sempurna terus menjaga performa mesin dan menjaga kawetan mesin sehingga gesekan-gesekan yang ada di dalam mesin itu bisa diminimalisir tapi kalau oli palsu ini, dia bahannya tuh hanya minyak dasar aja tidak ada bahan adiktif lain sehingga ini tidak bisa menjaga gesekan-gesekan yang ada di dalam mesin kalian dan lebih parahnya lagi, di dalam video tersebut diperlihatkan hasil penelitiannya bahwa oli palsu ini dari oli yang lama lalu disaring lagi terus ternyata di dalamnya itu mengandung zat asam yang dimana itu bisa berbahaya banget buat mesin kalian itu bisa membuat mesin kalian jadi korosi jika oli palsu ini dipakai terus menerus otomatis ini akan membuat mesin kalian cepat rusak yang harusnya mesin kalian misalnya awet sampai 5 tahun tapi ini 2 tahun sudah harus turun mesin nah itu dari segi kualitasnya ya kalau dari segi kuantitas jadi gini, oli asli itu misal bisa mencapai jarak sampai 1000 km tapi kalau oli palsu, baru 100 km olinya udah nggak enak dipakainya dia udah membuat mesin kasar, terus ketika kalian buka misalnya dia sudah butak atau kotor olinya karena itu tadi banyak kotoran-kotoran yang tidak disaring dengan baik selanjutnya dampak buruk dari penggunaan oli palsu itu gini, gue coba jelasin fungsi utama oli itu kan melumasi mesin ya melumasi atau mengurangi gesekan-gesekan yang ada di dalam mesin itu sehingga mesin bisa memiliki kinerja yang bagus atau yang baik atau awet coba kalian bayangin kalau oli itu yang harusnya licin, encer, itu jadi jeli atau berubah jadi kayak dodol dan itu faktanya, di dalam video yang di-share oleh Harian Kompas itu oli palsu berubah jadi jeli jadi kayak dodol, kenyal-kenyal gitu kalian bayangin gimana hancurnya mesin kalian yang harusnya oli itu melumasi ini jadi jeli, jadi gesekan-gesekan yang ada dalam mesin kalian itu udah parah banget dan itu faktanya begitu dan juga di Jangebi Channel kalau kalian lihat nanti searching di Youtube salah satu Youtuber yang punya bengkel juga jadi ada customer-nya yang dia baru 2 minggu ganti oli terus motornya keluar asap, begitu dibongkar olinya jadi jeli atau jadi kayak dodol, kenyal-kenyal kayak gitu nanti foto-fotonya gue share ya nah hal ini bahaya banget buat mesin kalian so kalian harus berhati-hati, waspada banget dari penyebaran oli palsu ini bahkan si customer dari Jangebi Channel itu dia beli oli palsunya seharga oli asli gitu jadi ini ruginya tuh udah double-double udah turun mesin, harga olinya harga oli palsu tapi harga oli asli jadi bener-bener harus waspada supaya kita nggak jadi korban dari penyebaran oli palsu ini terus solusinya gimana bang supaya kita nggak jadi korban dari oli palsu ini? kalau dari gue pribadi sih solusi dari gue sih sebenernya simple aja jadi kalau kalian mau beli oli, ya beli aja oli di toko resmi mau online atau offline, cari toko resminya jangan ambil resiko kalau kalian mau beli di bengkel-bengkel yang di pinggir jalan walaupun ini nggak semua ya jadi buat tekanin ini nggak semua bengkel menjual oli palsu tapi kan kita nggak tahu ya mana-mana aja bengkel yang menjual oli palsu jadi jangan ambil resiko kalau kalian emang nggak bisa membedakan mana oli asli atau oli palsu gitu karena secara packagingnya tuh dibikin semirip banget sama oli asli gitu bahkan kalau ada QR code, itu kalau kalian scan itu bisa langsung tertuju kepada web walaupun webnya web abal-abal dan webnya itu dibikin semirip mungkin sama web aslinya gitu jadi seniat itu si para pembuat oli palsu ini supaya bisa mengelabui kita orang awam gitu jadi saran dari gue beli aja oli di toko resminya online ataupun offline supaya kalian menghindari dari terkena penipuan oli palsu ini selama ini gue untuk beli oli ini online dan gue nggak beli di toko asli artinya nggak beli di toko resmi ya di toko biasa gitu gue penasaran apakah oli yang gue beli ini oli asli atau oli palsu gitu dan akhirnya gue beli lagi oli yang gue beli di toko resmi dan gue bandingin nanti videonya gue tampilin ya memang itu secara fisiknya nggak ada beda sama sekali mirip banget nggak ada beda sama sekali ya mungkin karena gue juga nggak punya ilmu untuk membedakannya atau memang itu oli asli gitu secara memang kalau harga hampir beda 25-30% tapi gue tetep menyarankan sama kalian beli aja di toko resminya official store-nya kayak gue beli oli yang buat motor ini oli Shell ya nanti gue cantumin link pembelian toko resminya ya biar kalian nggak usah ribet-ribet lagi nyaring-nyaringnya dan di toko resmi juga suka ngasih diskon kayak tanggal kembar 11-11 atau 12-12 dia suka ngasih diskon kayak kemarin di tanggal 12-12 harga resminya itu Rp116.000 jadi harga Rp106.000 lumayan Rp10.000 kan solusi selanjutnya itu kalau emang kalian tetep kekeh pengen beli di toko biasa atau bukan toko official store ya kalian harus bener-bener yakinin bahwa toko tersebut emang ada kerjasama dengan brand resmi tapi kalau gue pribadi sih gue nggak mau ngambil resiko gue nggak punya kompetensi untuk membedakan mana oli asli atau oli palsu sehingga gue memutuskan untuk selalu beli oli di official store atau di toko resminya walaupun memang harganya ya nggak beda jauh lah kalau kita dapat diskon tuh harganya nggak beda jauh dengan harga oli yang kita beli di toko biasa bahkan kan di kasusnya dari Jang Ebi Channel itu si konsumennya itu abis beli oli palsu tapi seharga oli asli sama aja kan makanya gue nyaranin sama kalian untuk beli di toko resminya dan gue tekanin sekali lagi ya nggak semua bengkel juga menjual oli palsu memang kita juga nggak tau sih bengkel-bengkel mana yang menjual oli palsu tapi itu tadi untuk mengurangi resikonya udah beli aja di toko resminya atau official store online maupun offline jadi guys segitu aja pembahasan dari gue kali ini mengenai penyebaran dan dampak negatif dari penggunaan oli palsu mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan kita semua terhindar dari peredaran oli palsu dan semoga pihak yang berwenang segera melakukan tindakan atas oknum-oknum yang melakukan penyebaran oli palsu ini jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ya guys thank you guys yang udah nonton bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati